Hai pengambilan perak dari plastik ronsen bekas ingin tahu caranya guys ikuti terus video ini bisa anda lihat di video dan channel dinarto ini guys saya akan memproses plastik ronsen bekas ini untuk saya ambil peraknya dengan cara pengendapan soda bias ini plastik ronsen sedang saya timbang dan angka timbangan menunjukkan satu kilo guys setelah saya timbang saya potong jadi dua agar supaya plastik ronsen nantinya bisa masuk di ember plastik yang akan saya rendam dengan soda api guys ya guys pertama-tama kita siapkan soda api sebanyak 50 gram ya soda api 50 gram lalu siapkan air di ember sebenarnya 2 liter guys ya ini guys air 2 liter ya kita masukkan ke dalam ember ini guys ini airnya kita masukkan ke ember terus kita taruh soda api yang 50 gram tadi kita masukkan kita aduk-aduk guys ya setelah kita aduk-aduk kita masukkan plastik ronsen plastik ronsen yang kita sudah potong-potong jadi dua ini guys ini ya kita masukkan satu-satu guys kita masukkan Terus kita aduk-aduk guys, kita aduk-aduk terus, kita aduk-aduk terus, ya ini guys, plastik longsen yang saya masukkan di air soda api, saya aduk-aduk terus guys. Sekira-kira selama 15 menit guys, kita masukkan longsen ini, satu demi satu, lalu kita aduk-aduk biar perak-perak yang di plastik longsen ini lepas semua. Nah, setelah itu nanti akan saya biarkan selama satu atau dua hari, lebih lama lebih bagus guys, karena perak-peraknya akan larut semua di soda api. Jadi, saya tidak perlu untuk membersihkan longsennya. Nah, ini guys, setelah saya aduk-aduk, saya diamkan satu sampai dua hari. Setelah itu, saya ambil satu-satu, saya cek apa masih ada perak-perak yang menempel di plastik longsen ini guys. Kalau masih ada, kita semprot-semprot dengan air guys, plastiknya, supaya perak-peraknya itu larut dan turun semua ke air soda ini. Ya, bisa Anda lihat itu guys, plastik longsen sudah pesis sekali ya, karena kita membiarkannya selama dua hari ini guys. Jadi, kita tidak perlu untuk menyemprot-semprot lagi plastik longsen-nya, karena sudah saya biarkan selama dua hari guys. Ya, tapi tidak semua perak-peraknya yang di plastik longsen itu melarut guys. Berarti kalau ada yang belum melarut, belum melepas dari plastik longsen, Saya semprot-semprot plastik longsen ini dengan air guys, bisa Anda lihat itu di videonya. Bisa Anda lihat di penampakan ini guys, saya ambil satu-satu plastik longsen yang perak-peraknya belum larut ke air soda api, Jadi, plastik longsen-nya saya semprot dengan air guys. Ini guys, yang belum larut saya semprot-semprot terus, Tapi kalau perak di plastik longsen itu kalau sudah larut, saya langsung ambil dan pisahkan. Tapi kalau yang belum larut peraknya di plastik longsen ini, saya semprot-semprot terus guys, Sampai peraknya itu turun ke semua ke air soda api yang di dalam ember tersebut. Ya ini guys, proses setelah saya bilas plastik longsennya dan mendapatkan endapan yang banyak guys, Setelah itu prosesnya akan saya saring dengan memakai tisu guys. Ya ini guys, proses penyarikan endapan-endapan perak yang saya saring dengan memakai tisu rangkap 4 guys. Jadi, akan kita saring semua endapan-endapan yang sudah saya hasilkan dari pengendapan soda api ini selama 2 hari guys. Setelah kita saring semua endapan-endapan perak dari pengendapan soda api ini, Langkah selanjutnya adalah pemberian air panas sampai 3-4 kali untuk membersihkan kotoran-kotoran logam penyampur yang mengikuti perak tersebut guys. Agar nanti dalam peleburan perak sudah menjadi 99% Ini guys, bisa anda lihat di penampakan ini penyaringan endapan perak dari soda api yang saya proses. Proses plastik ronsennya itu sebanyak 1 kg. Inilah endapan-endapan peraknya. Ya ini guys, air panas ya, akan saya siramkan di endapan perak ini guys. Ini nanti disiram 4 kali ya. 4 kali kita siramkan guys. Supaya logam-logam pengontornya itu hilang guys, menguat. Kita bilas dengan air panas ya. Ini 4 kali guys. Ini baru sekali ya. Kita bilas. Setelah 4 kali dibilas. Setelah itu, ini endapan yang dipisu akan saya roasting. Setelah di roasting, kita keringkan. Barulah kita lepur, kita ambil perak ya guys. Makanya guys, ikuti terus. Jangan skip-skip ya channel di Naruto ini. Setelah saya siram air panas sebanyak 3-4 kali guys. Selanjutnya, endapan tersebut saya saring. Seterus saya roasting di kowi. Bisa anda lihat di penampakan video ini guys. Ya ini guys, hasil roasting dengan menggunakan kompor listrik. memakan waktu selama 30 menit. Biar kertas-kertasnya itu terbakar semua. Lalu nanti kita akan lepur. Ya ini guys, bisa anda lihat. Kertas saring yang sudah saya roasting tadi. Saya taruh di kowi. Saya lebur. Dan inilah hasil dari perak. dari limbah plastik ronsen 1 kg guys. Nanti hasilnya akan saya timbang berapa dapatnya 1 kg limbah plastik ronsen ini. diproses dengan soda api ini guys. dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Bisa anda lihat guys. Itu peraknya sudah jadi. Sekarang akan saya ambil dan saya masukkan ke air. supaya dingin guys. Setelah ini kita akan timbang berapa gerang yang didapat dari limbah plastik ronsen 1 kg ini guys. Saya cuci dulu guys peraknya. biar bersih. Lalu akan saya timbang. Oke guys. Sekarang akan kita timbang berapa 1 kg ronsen plastik ronsen bekas ini. Menghasilkan perak. Ini guys. 4,7 ya. Oke guys. Kalau anda menyukai video ini. Dan video ini bermanfaat untuk anda dan menginspirasi. Maka jangan lupa tekan pojok kanan bawah. Yang ada gambar saya. Terima kasih.